Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Kau muslimin dan muslimat Yang berbahagia Banyak orang Yang mengartikan Idul fitri Dengan arti kembali suci Suci Seperti bayi yang baru dilahirkan Suci Dari semua dosa dan kesalahan Apakah demikian pengertian Idul fitri Dengan pengertian ini Setidaknya ada dua hal Yang perlu untuk diluruskan Yang pertama Dari sisi bahasa Dan yang kedua Dari sisi keyakinan Bahwa Semua muslim yang telah menjalankan ibadah puasa Pasti diterima ibadahnya Dan diampuni seluruh dosanya Maka saudaraku Rahimukumullah Yang pertama dari sisi bahasa Arti daripada al-fitri Adalah bukanlah suci Kalau suci itu dengan menggunakan kata fitrah Fitri dan fitrah Adalah dua kata yang berbeda Berbeda dalam hal makna Berbeda pula dalam hal penggunaannya Adapun idul fitri Terdiri dari dua suku kata Id yang artinya kembali Dari kata ada Ya'udu Kembali berkumpul Yang diartikan dengan hari raya Karena berkumpulnya banyak manusia Adapun fitr Artinya adalah berbuka puasa Sehingga maknanya Kembali Berbuka puasa Kembali Tidak lagi berpuasa Sebagaimana sebelum Ramadhan Inilah makna yang benar Didukung dengan Banyak dalil Di antaranya yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan La yazalun nas Bihairin ma'ajalul fitr Manusia Senantiasa berada di atas kebaikan Selagi mereka Menyegerakan al-fitr Apa itu al-fitr? Buka puasa Kalau diartikan suci Maka tidak tepat Manusia senantiasa Berada di atas kebaikan Selagi mereka masih Menyegerakan bersuci Padahal Nabi SAW Ingin membedakan Puasanya kita Kau muslimi Dengan puasanya ahlul kita Yahudi dan nasrani Kebiasaan mereka Dalam berbuka puasa Sampai malam Maka Nabi SAW Menyelisihi mereka Agar menyegerakan Berbuka puasa Di saat matahari Telah terbenam Yang kedua Di saat Nabi SAW Mengatakan Hari memulai berpuasa Adalah di saat Kau muslimin Seluruhnya memulai berpuasa Dan hari berbuka puasa Adalah di saat Seluruh kaum muslimin Tidak lagi berpuasa Maka kalau diartikan suci Kurang tepat Bisa diartikan berarti Hari bersuci adalah Di saat seluruh manusia bersuci Maka ini tidak tepat Kemudian Saudaraku rahimahumullah Yang ketiga Dari sisi Kaitannya erat Dengan zakatul fitur Idul fitur Erat Kaitannya dengan zakatul fitur Kenapa? Karena Zakatul fitri Itu Diwajibkan Bagi orang Yang Mengalami Mendapati Waktu berbuka Di akhir Ramadhan Sehingga Barang siapa Yang meninggal dunia Sesaat Sebelum matahari terbenam Di akhir Ramadhan Dia tidak terkena Kewajiban zakatul fitur Yang terkena Kewajiban zakatul fitri Adalah Yang mengalami Yang mendapati Waktu berbuka Di akhir Ramadhan Sehingga Dengan tiga alasan inilah Pengertian yang benar Dari idul fitri Adalah Kembali berbuka puasa Kembali Tidak lagi berpuasa Sebagaimana Sebelum Ramadhan Semoga Urayan singkat ini Bisa menuruskan Pemahaman Kaum muslimin Sesuai dengan Pemahaman yang Berdasarkan Al-Quran Dan Al-Sunnah Barakallahu fika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton